Dapurku adalah dapurku, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Ya, kali ini Dapur Dina mau bikin resep bungkus makanan yang pertama kali kita bikin. Jadi, saya punya Blue Band, kemarin beli yang refill kayak gini, di belakangnya itu ada resep masakan atau makanannya. Saya mau coba bikin sesuai dengan ini, namanya roti mata sapi, bahan-bahannya ternyata sederhana banget. Blue Band tentu saja, roti tawar, telur, dianjurkan yang ukurannya kecil, jadi saya berusaha cari yang paling kecil. Dan ini adalah keju cheddar satu lembar. Nah, udah gitu aja. Langsung aja kita bikin sama-sama sesuai dengan bungkus makanannya. Pertama-tama disuruh lubangi roti tawar seukuran mulut gelas kecil. Jadi, saya mau lubangin, mungkin boleh pakai pisau, jadi ada dilubangin kayak gitu, tapi saya punya cookie cutter. Jadi, biar lebih gampang pakai cookie cutter aja ya. Ini untuk motong cookie, udah langsung kepotong. Nah, langkah pertama udah selesai. Olesi wajan dengan Blue Band, lalu panaskan. Oke, satu sendok makan. Kira-kira segitu. Oke, panasin wajan. Supaya gampang, telurnya aku pecahin sendiri dulu di sini. Ntar biar langsung dia. Udah panas, ditaruh rotinya. Terus telurnya langsung. Katanya, sampai setengah matang atau sesuai selera. Aku mau diisiin garam sedikit. Tidak disuruh, tapi aku pengen taruh aja garam. Sedikit aja di telurnya aja. Oke. Telurnya agak melebar ke samping. Aku naikin lagi. Sekarang disuruh, olesin lembar roti berikutnya dengan mentega. Aku olesin dulu ya. Oke, dioles. Terus dilapisin dengan keju selembar. Keju itu beda-beda. Ada yang lembarannya tipis, ada yang tebal. Jadi, kayaknya aku mau dua ya. Kayak gitu. Aku mau hati-hati banget supaya dia tetap utuh seperti ini. Ini di fotonya, dia setengah matang. Aku maunya matang dengan baik, karena aku sukanya begitu. Saya maunya dia matang dengan baik. Jadi, tunggu beberapa saat. Ada Daniel di sini. Nah, sesuai yang aku mau. Baru sekarang aku panasin yang berlapis keju. Tumpuk di atasnya. Nah, dan aku mau tambahin lagi menteganya. Sedikit lagi. Biar tambah wangi. Tidak harus, tidak ditulis di situ. Tapi aku mau. Daripada kebuang, ini aku panasin juga aja. Bisa tadi kayak gini, tapi dia setengah matang. Aku tidak mau setengah matang. Ini tunggu sedikit lagi. Balik sekali lagi ya. Iya. Dengar bunyinya. Mantap. Ini dia disajikan dengan daun selada. Jadi, aku pun sudah punya my own daun selada. Karena penampilan itu sangat penting. Ya, mantap. Segitu aja. Ini tadi biar nggak kebuang. Paling bawah. Sudah selesai. Roti mata sapi. Maunya seperti ini. Jadinya seperti ini. Bisa sih kayak gini. Kalau dia setengah matang. Tadi udah kelihatan hasilnya kayak gini. Tapi aku maunya matang sekali. Halo semuanya.